Intro Saat padai datang menghampiri hidupku Saat keadaan seakan tak menentu Kau perlindunganku, engkau kekuatanku Dalam hadiratmu, tenanglah jiwaku Saat padai datang menghampiri hidupku Saat keadaan seakan tak menentu Kau perlindunganku, engkau kekuatanku Dalam hadiratmu, tenanglah jiwaku Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Menopanku melewati badai Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku lebih dari pemenang Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Menopanku melewati badai Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku melewati badai Saat badai datang Saat badai datang Tanang Yesus percaya kuasamu, kekuatanmu Menopanku melewati badai Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku Jadikanku lebih dari pemenang Hati ku percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku lebih dari pemenang 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan mari kita memaknai pengorbanan Kristus dengan sebuah ucapan syukur kita. Karena begitu besar kasihnya bagi setiap kita. Mari sama-sama saya mengundang dan mengajak untuk setiap kita naikkan ucapan syukur atas pengorbanan Kristus di sana. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Buat kasih-Mu. Kau yang tak mati tebus dosaku. Terima kasih, Tuhan. Kau sangat baik, suku baik. Ku bersyukur, ku bersyukur buat karya salimu. Haleluya, Yesus. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Ya, Yesus, Lord, Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima darimu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salimu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercura bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercura bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Semua anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima darimu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salimu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercura bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercura bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Suku besar, suku dasyat Tuhan. Begitu besar kasih-Mu, oh bagi setiap kami. Oh kau rela, korbankan hidupmu. Oh tukati dosaku Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur. Buat kasih setiap-Mu. Makasih. Kami bersyukur Tuhan. Untuk kasih setiap-Mu. Untuk anugerah-Mu. Yang telah kami terima sampai hari ini Tuhan. Enggak pernah kami ragukan Tuhan. Setiap kasih-Mu. Setiap perbuatan-Mu atas hidup kami. Sebab kau telah matikan-gantikan hidup kami. Biarkan setiap kami Tuhan. Terus selalu bersyukur. Sebab kami hidup semua karena anugerah-Mu. Rancangan-Mu selalu indah bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasamu membangkitkan rohku. Darah-Mu. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasamu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasamu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasamu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Sungguh besar. Sungguh ajaib. Darah-Mu telah tercurah bagi setiap kami. Sungguh sempurna. Pengorbanan-Mu dalamku. Aku kan bersyukur. Dan ku kan selalu bersyukur. Oh, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan, buat pengorbanan-Mu. Kau rela mati mengganti dosa setiap kami. Darah-Mu tercurah atas setiap kami. Menebus dosa setiap kami, ya Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau. Sehingga Kau mengorbankan anak-Mu yang tunggal untuk setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk anugerah yang kau beri. Haleluya. Amin. Shalom sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Hari ini adalah Good Friday. Hari Jumat Agung peringatan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Tapi ingat, Yesus yang mati itu bangkit naik ke sorga akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Semua nabi mati dikubur tidak bangkit. Hanya Yesus satu-satunya yang mati dikubur bangkit dan naik ke sorga dan akan menjemput kita yang percaya. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman tetap dari eksposisi Injil Yohanes tentang rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Kita akan baca Yohanes fasal yang keempat ayat 1-5 yang berbunyi demikian. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar. Dekat tanah yang diberikan Yaakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Saudara-saudara Alkitab mencatat bahwa orang Farisi itu tidak senang kepada Yohanes Pembaptis. Karena kotbannya keras menegur dosa. Bahkan orang Farisi pun ditegur supaya bertobat. Lagi pola Yohanes Pembaptis itu membaptis tanpa izin mereka. Ada yang tergabung di dalam mahkamah agama Yahudi Sanhedrin. Itu kan upacara agama itu urusan mereka. Ini kok ada orang yang berani-berani membaptis orang lain tanpa izin mereka. Belum ditabiskan gitu lah. Belum dilantik oleh para imam. Dan yang membuat mereka jengkel itu karena apa? Yohanes Pembaptis ini walaupun sederhana. Pakaiannya cuma dari kulit binatang. Mereka ternyata kalah populer saudara. Ini orang Farisi kalah populer dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Karena banyak orang mau bertobat dulu datangnya bukan kepada orang Farisi. Tapi datangnya kepada Yohanes Pembaptis. Nah karena itulah mereka tidak suka kepada Yohanes Pembaptis. Tapi kemudian setelah Yohanes Pembaptis ini. Mulai lebih pudar pelayanannya. Karena ada Yesus yang membaptis lebih banyak orang. Yang diikuti banyak orang. Orang Farisi juga tidak suka kepada Yesus. Oh disini kita harus jaga hati nih. Jangan sampai jadi Farisi nih saudara. Rasa diri paling hebat, paling baik. Lalu iri, jengkel, saingan, benci. Karena kita melihat ada orang lebih berhasil pelayanannya, hidupnya, usahanya daripada kita. Kiranya kita dibersihkan dari hal-hal semacam itu. Nah karena tekanan daripada orang-orang Yahudi itu. Dikatakan Yesus yang Yohanes catat dia pelayanannya di Yerusalem, di Judea. Itu daerah selatan saudara. Harus menyingkir kembali ke Galilea. Ya. Dan dia harus melintasi daerah Samaria. Jadi begini. Israel itu dibagi setidaknya dari tiga bagian utama ini. Yang di selatan adalah Judea. Ibu kotanya adalah Yerusalem. Yang di tengah itu adalah Samaria. Dan yang di paling utara itu adalah Galilea. Jadi ada kota Galilea atau Tiberias juga yang ada di sana. Jadi Yesus dari selatan kembali ke atas, ke utara, ke Galilea. Dia harus melintasi daerah Samaria. Nah begini saudara. Kalau jalan kaki pada zaman itu, dari Judea sampai ke Galilea. Itu kira-kira tiga hari kalau lewat Samaria. Tetapi ada jalan yang suka digunakan oleh orang Yahudi. Yaitu dia nyeberang dulu sungai Yordan di sebelah timur. Lalu jalan ke sana. Lalu nyeberang lagi balik ke Galilea itu. Itu melalui daerah Perea namanya. Lebih jauh 6 hari. Tapi banyak orang Yahudi gak mau melintasi daerah Samaria. Gak apa-apa deh lebih jauh. Asang ketemu sama orang Samaria. Karena orang Yahudi itu musuhan sama orang Samaria. Dan menganggap orang Samaria itu warga negara kelas 2. Karena orang Samaria itu pernah ditawan oleh musuh. Ya ada bangsa Asyur yang membawa orang-orang Samaria. Lalu bangsa yang lain dimasukkan ke Samaria. Lalu mereka kawin campur. Sehingga Yahudinya tidak asli. oleh orang Yahudi yang juga pernah ditawan oleh ke Babel. Tapi mereka gak kawin campur sama orang yang di Babel itu. Mereka kembali lagi setelah 70 tahun ke Yerusalem atau ke Judea. Dan mereka menganggap dirinya lebih hebat. Karena mereka tidak pernah kawin campur sama orang lain. Maka orang Samaria dianggap warga negara kelas 2. Gak rukun nih berdua. Musuhan. Tapi dikatakan Yesus harus melewati daerah Samaria. Walaupun ada daerah lain yang bisa dia temukan lewat Perea. Kenapa harus? Karena rencana Allah harus digenapi. Yaitu untuk menyelamatkan wanita Samaria. Yang ada di sumur Yaakub. Dan juga orang-orang di kampung Samaria itu di Sikhar. Supaya mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara. Jadi apa yang membuat Yesus jalan ke sana? Dia menepis semua permusuhan. Perbedaan antara Yahudi dan Samaria. Karena bagi dia yang penting itu bukan perbedaan suku. Suku apa kamu? Bangsa apa kamu? Warna kulitnya apa? Bagi Yesus yang penting itu selamat atau tidak selamat. Saudara. Nah karena itu Yesus juga tahu. Dia bukan hanya harus melewati daerah Samaria. Untuk menyelamatkan wanita Samaria. Dan penduduk kampung Samaria. Tapi dia juga harus mati di salib. Untuk menebus manusia. Makanya hari ini kita merayakan hari Jumat Agung. Hari kematian Yesus. Untuk menebus manusia. Apa Yesus itu gak bisa melepaskan diri dari salib? Oh sangat bisa. Malah dia kan pernah ngomong. Apa kamu tidak tahu? Aku bisa memanggil selaksa pasukan malaikat melepaskan aku? Oh bisa banget saudara. Tapi kalau Yesus waktu mau di salib. Lari naik ke sorga. Langsung. Bener dia selamat. Tapi kita semua mati. Kita semua binasa. Mengapa dia harus mati di salib? Karena dia ingat saya dan saudara. Kalau dia hanya ingat dirinya sendiri. Udah naik ke sorga. Udah selamat. Kita semuanya binasa di dalam api neraka. Karena itu kasih yang menahan Yesus ada di kayu salib. Kalau saudara bertanya kepada Yesus. Tuhan seberapa besar kasihmu kepadaku. Yesus akan berkata. Sebesar ini. Dan dia merentangkan tangannya. Menyerahkan nyawa. Dia mengasih kita bahkan rela mati bagi kita. Supaya kalau kita percaya kita selamat. Saudara ingat. Waktu zaman orang Israel ada di Mesir. Tuhan bilang. Tulah ke sepuluh akan tiba. Anak sulung akan mati. Tapi kamu harus membeli domba. Lalu sapukan di ambang pintu rumah. Kalau ada darah di ambang pintu. Itu malaikat maut akan pesah. Passover. Melewati. Gak akan membunuh anak sulung. Karena ada penggantian. Yaitu anak domba. Begitu juga Yesus harus mati di kayu salib. Supaya ketika Bapak melihat ada Yesus di dalam hati kita. Ada tanda darah Yesus di dalam hati. Maka kita tidak dibinasakan. Kita selamat masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu dia harus mati di kayu salib. Karena kasihnya demi menembus kita. Karena itu maukah saudara membuka hati. Untuk mengizinkan Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Itulah karya teragung dari Yesus. Yang rela mati untuk kita. Nah dikatakan Yesus sampai di Sikar. Nama dulunya adalah Sikhem. Ini beberapa kilometer dari Samaria. Nah di daerah itu pernah ada tanah yang dibeli oleh Yaakub dari anak-anak Hemor. Lalu Yaakub memberikan kepada anaknya yaitu Yusuf sebagai warisan. Dan kalau saudara lihat ayat berikutnya. Di Sikhar itu ada perigi Yaakub. Ada sumur Yaakub. Nah ini sumur Yaakub itu sangat berguna saudara. Karena melalui sumur yang pernah digali Yaakub ini. Dia bisa memberi minuman. Kesegaran kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya. Kepada generasi yang berikutnya. Sehingga orang tanya. Apa Yesus lebih besar dari Yaakub? Yaakub dari zaman ke zaman kasih kami minum air. Tapi Yesus mau memberikan satu air yang lebih berharga. Kalau kamu minum air dari sumur Yaakub ini kamu haus lagi. Tapi air hidup yang Tuhan berikan kepadamu. Akan membawa engkau pada hidup yang kekal. Hati ini kosong. Jika tidak diisi oleh Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Ada lagu lama bilang gini. Kosong, 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 kosong. Semua kosong, salib tak kosong. Saya waktu masih kecil. Kalau dengar orang tua lagi nyanyi di gereja ini lagu ini. Kosong, kosong. Kita kan suka main-main tuh di depan gereja. Saudara sama anak-anak majelis tuh. Saya pikir ini lagu apa Yaakub? Lagu botong kosong nyanyi di gereja. Atau dengar-dengar sahib-sahib otong, otong. Ngapain sih otong dipanggil-panggil. Padahal maksud lagu ini sangat dalam. Semuanya kosong. Kecuali hati yang diisi oleh air kehidupan. Yang dibawa oleh Yesus. Yang rela lahir di palungan. Mati di kayu palang. Untuk menembus kita semua. Saudara-saudara. Karena itu mari kita sungguh-sungguh menerima dia. Menjadikan dia sebagai segala-galanya. Karena apa? Karena Yesus lah jalan keselamatan bagi kita. Dan dia punya rencana. Untuk menyelamatkan kita. Karena itu dia harus mati di kayu saling. Seperti dia harus melintasi daerah Samaria. Untuk menyelamatkan wanita Samaria dan seluruh kampung. Begitu juga Tuhan ingin menyelamatkan saudara dan saya. Yang percaya kepadanya. Siapa yang mau bersyukur? Kepada Tuhan. Karena pengorbanannya di kayu saling. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Karena engkau rela mati bagi kami. Kami bersyukur sebetulnya. Engkau tidak harus mati di saling. Engkau bisa langsung terbang ke sorga. Pasukan malaikat bisa melepaskan engkau dari peracurit Romawi. Tapi engkau tidak mau melakukannya. Karena kasihmu mengingat kami. Engkau rela di palang tersebut. Kalau engkau sudah rela mati bagi kami. Biar kami rela hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh Tuhan. Biar roh kami makin menyala-nyala. Makin cinta kepada Yesus. Yang telah mengorbankan hidupmu bagi kami. Sekarang kami mau mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan bagi kami. Bapak kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah keendahmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa hari Sabtu besok jam 6 ya. Bukan jam 5. Karena Sabtu hybrid dengan jemaat di gereja. Tetapi Senin sampai Jumat yang akan datang kita ketemu lagi. Kembali jam 5 di Youtube GBI Beto. Selamat Jumat Dagung. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Beto. Kami mengajak untuk anda tekan tombol like. Dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain. Agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan nyalakan loncengnya. Dan agar anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini. Terima kasih telah menonton!